selamat menikmati dan saya sekarang sudah berada di ipod senai senai internasional ipod yang penerbangan menuju ke Surabaya dan ini pagi-pagi penerbangan saya pukul 9 45 minit pagi jadi saya awal-awal lagi saya dah masuk datang ke sini dari rumah sekitar pukul 6 sebenarnya tak jauh dari tempat saya di sekudai dan setiap saja dalam perjalanan tak sampai 15 minit kalau tidak jam sampai setengah jam dalam 15 minit atau 20 minit saja ke senai internasional ipod dan lebih bagus kita awal-awal datang ya jadi kalau ada informasi yang berubah kita boleh cepat tahu dan kita tidak terburu-buru ya nantinya ataupun tergesa-gesa untuk ke senai internasional ipod atau ke ipod oke sekarang saya sudah masuk di bangunan senai internasional ipod dan kita akan terus saja ke mesin ya ke mesin imbas QR atau mesin boarding pass ya jadi untuk teman-teman yang mau balik kampung ya siapkan dokumen selengkap-lengkapnya dan nanti dari video selanjutnya saya akan review atau sharing syarat-syarat dan juga apa yang harus kita penuhi di dalam perjalanan dari senai ke Surabaya ini sampai ke akhir di tujuan kita di Surabaya jadi insya Allah saya akan cuba sharing pengalaman saya pulang kampung ini apa syarat-syarat yang harus kita penuhi atau yang kita buat sebelum penerbangan dan di senai di cuanda ya oke kita sudah masuk di mesin ya mesin imbas ini kita bila kita dah dapat check up maksud saya dah check in kita dah dapat QR atau code kita tinggal scan di mesin ini ya untuk kita tinggal scan di mesin ini untuk mendapatkan atau mengambil pelekat begasi ya kita saya dah booking 5 beg begasi di mesin ini di dalam boarding pass jadi kita tinggal scan dia punya QR code dan kereta begasi itu akan keluar di mesin ini jadi sebelum kita pulang kita dah beli tiket lepas itu sebelum 2 minggu penempat teruskan check in di agent tiket kita masing-masing nah ini begasi kita ambil 5 kadang kita bawa banyak begasi dan kita tinggal setelah kita dapat QR code barcode ataupun kita tinggal scan di mesin ini dan kita tinggal mengambil dia punya kertas pelekat selepas itu kita baru meninggalkan mesin boarding pass dan juga check in kita terus ke bagian menunggu di bagian balai pelepasan atau kita akan masukkan begasi di check in jadi kita akan tunggu di bagian check in nanti apakah sudah opening sudah dibuka untuk kita check in di penerbangan internasional dari Jorbaru ke Surabaya jadi kalau belum open kita tak perlu masuk dulu tapi kalau sudah open kita boleh terus masuk ke check in nah ini yang saya tempati adalah ini yang saya masukkan adalah mesin boarding pass dan juga check in disini nah disini kita sekarang sudah upgrade jadi kalau kita beli tiket itu kita sebelum penerbangan 2 minggu terus check in dekat agent kita tempat kita membeli tiket dan kita akan mendapatkan satu code bar atau satu code QR untuk kita scan nanti di bagian mesin tadi untuk kita mendapatkan begasi untuk yang membawa begasi ya untuk yang membawa begasi kalau tidak membawa begasi tidak tidak perlu kita sudah di check in atau sudah di boarding pass oleh agent kita masing-masing nah untuk teman-teman yang membawa begasi jangan lupa ini ya bawa kita timbang atau kita timbang sebelum di rumah atau di rumah kita timbang agak-agak dan disini juga ada tempat untuk menimbang jadi kalau kelebihan dalam satu kilo itu dikenakan cas sekitar 60 ringgit satu kilo dikenakan cas sekitar kurang lebih 60 ringgit nah ini adalah mesin yang tadi saya masukkan jadi untuk membawa begasi kita ambil kertas pelekat disini seperti yang saya buat dan nanti saya akan buatkan satu video untuk bagaimana kita scan di bagian ini oke saya ulangi video ini saya akan masuk lagi di bagian menunggu tempat kita nak check in barang kita masuk ke begasi kita masuk ke kapal tebang jadi bagian itu kita terus saja ke habis belok kiri di bagian ini ada satu tempat nah ini tempat kita menunggu apakah penerbangan dari Johor baru ke Surabaya sudah boleh masuk atau dapat masuk atau sudah boleh check in disana ada satu screen monitor kita boleh tengok nah ini saya sudah masuk ke check in saya nak masukkan sebuah barang begasi di bahagia dia daftar masuk ini sepas saya ada bawa banyak begasi atau banyak barang sekitar 5 bag jadi saya harus masuk dan setelah kita siap masuk kita keluar di bagian ini kita tinggal membawa barang yang kita pegang atau yang kita cijing untuk dibawa ke kapal tebang saja jadi yang begasi kita sudah habis masukkan di check in daftar masuk tadi dan kita tinggal masuk di balai pelepasan ini nah sekarang saya sudah melepasi balai pelepasan dan sudah berada di ruang tunggu nah ini di ruang tunggu untuk menunggu kedatangan kapal tebang dan untuk kita naik ke kapal tebang di kawasan ruang tunggu dan ini selepas selepas kita cop pasport kita selepas sudah masuk balai pelepasan selepas itu cek semua barang kemudian cop kita punya pasport dan kita sudah siap lepas itu kita tunggu di bahagian ini dan kita kalau kita sudah di bagian ini keadaan sudah menjadi relax dan tenang karena urusan hampir 80% selesai di kawasan Senai Internasional Epot tinggal menunggu kita masuk ke dalam pesawat nah inilah keadaan di ruang tunggu di Senai Internasional Epot Johor Malaysia nah ini keadaannya seperti ini di luar sana oke semoga saja video ini memberi sedikit info ya dan insya Allah nanti saya akan sharing pengalaman saya balik kampung apa syarat-syarat dan apa yang harus kita isi sebelum kita pulang kampung oke terima kasih karena telah menonton video saya sampai habis semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan Pian Erino berkata berkata Terima kasih.